Halo Jingan, kembali lagi dengan gue di channel Evelika Selini, channel paling family friendly sebanyak sejarah, sepanjang abad, sejarah dan salam semesta di kesempatan kali ini gue akan share cara flash Vivo Y53 dengan tipe PD1628F atau PD1628 ya, Vivo Y53 jadi yang bootloop, error atau mati total dan lain-lain itu bisa diperbaiki dengan cara di flash ulang seperti yang akan gue jelaskan di video ini oke, let's begin, mari kita mulai nah, hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian bongkar casing belakangnya dan copot baut-bautnya sampai terlihat mesin atau motherboardnya seperti ini untuk melakukan metode test point ya jadi cara salah satunya untuk melakukan proses flash Vivo Y53 Qualcomm PD1628 yaitu harus bongkar casing belakang untuk test point ya kalian siapkan obeng dan pinset ya pinset yang paling penting sih ya oke, selanjutnya setelah kalian bongkar dan terlihat motherboardnya seperti ini kita beralih ke tampilan desktop oke, Jingan, jadi disini untuk melakukan proses flashing Vivo Y53 kita perlu 3 file file pertama adalah pastinya firmware Vivo Y53 PD1628F kalian bisa download di deskripsi selanjutnya Qualcomm The Reverse dan yang terakhir adalah QPST kalian download ke 3 file ini di deskripsi cara downloadnya juga udah gue jelasin setelah kalian download, kalian ekstrak dengan cara klik kanan pilih ekstrak here dan passwordnya adalah eflikasel.com eflikasel.com tulisannya seperti ini jadi gue gak mau ada yang komentar bang passwordnya apa gitu ya oke, selanjutnya setelah di ekstrak maka hasilnya akan folder firmware seperti ini selanjutnya ini The Reverse-nya ada 2 dan QPST oke, selanjutnya kalian install The Reverse-nya dengan cara klik kanan pilih install atau run as administrator lalu install hingga selesai disini gue udah install jadi gak perlu gue praktekin lagi nah disini ada 2 tipe ya 64 bit atau 32 bit kalau misalkan kalian gak ngerti ya kalian install aja dua-duanya gitu ya selanjutnya install juga QPST-nya dengan cara klik kanan lalu pilih install klik next-next aja install hingga selesai disini gue udah install jadi gak perlu gue praktekin lagi oke, selanjutnya setelah keyfill atau QPST terinstall maka akan muncul di start menu Windows namanya keyfill nah ini dia ini dia namanya keyfill kalau misalkan kalian gak ketemu kalian bisa cari aja disini ya di kolom search di bagian menu Windows oke, disini kita jalankan keyfill-nya dengan cara klik kanan lalu pilih run as administrator klik yes dan tunggu sampai keyfill-nya terbuka oke, keyfill-nya udah terbuka seperti ini selanjutnya pada bagian select build tipe kita centang pada bagian flat build selanjutnya pada select programmer kita klik tombol browser dan kita arahkan ke firmware vivo y53 hasil ekstrak tadi ya nah, karena gue tadi ekstraknya di folder download lalu dokumen dan disini ada folder pd1628f dan kita pilih proc.mmc.vierhost blablabla formatnya mbn kita klik open oke, selanjutnya pada load xml kita klik load xml lalu kita arahkan ke raw program unfair xml dokumen kita klik open dan patch 0 lalu kita klik open maka hasilnya akan seperti ini oke, selanjutnya setelah seperti ini kita beralih ke hp vivo y53-nya oke, disini hp vivo y53-nya masih posisi mati dan terbuka casing-nya terbuka motherboard mesin-nya selanjutnya kita lepas soket baterai-nya ya kita lepas soket baterai-nya dan kita lakukan metode test point-nya jadi titik test point-nya ada di sebelah sini ya nih, di atas soket tombol jadi di atas soket tombol kalau misalkan kalian gak kelihatan kalian bisa cek aja gambarnya gue sertakan di deskripsi oke, disini gue akan berusaha menghubungkan titik test point menggunakan pinset ya jadi titik test point terhubung pinset sambil kita colok kabel USB ya oke, disini step-nya agak susah agak ribet jadi gue harus fokus dulu oke, disini kita hubungkan titik test point menggunakan pinset dan pastikan pinsetnya itu terhubung ke titik test point ya terhubung dengan benar ke titik test point oke, disini titik test point-nya kecil banget cu jadi harus fokus kalau misalkan gak terhubung itu kemungkinan kalau misalkan gak terdeteksi itu kemungkinan test point-nya gak terhubung atau bisa juga dari konektor USB ya jadi periksa juga konektor USB oh shit, tadi udah terdeteksi malah putus lagi bangsat ini konektornya emang rada-rada ketai sih jadi harus sabar kalau misalkan konektornya ketai gue saranin kalian benerin dulu konektornya ya biar gak susah kita cari posisi paling nyaman aja kita cari posisi paling nyaman sambil kita hubungkan titik test point ya oke, titik test point udah terhubung menggunakan pinset kita colok kabel USB ah, anjing, anjing tadi udah kedeteksi anjing, tadi udah kedeteksi malah putus lagi bangsat susah banget ini test point-nya nih ditambah lagi konektornya ketai anjing konektornya konektor burik anjing bangsat, banyak jalur yang putus gue kalau punya HP kayak gini gue buang dah sayangnya kerjaan aja cu oke jingan finally, finally ya jadi lu tau kan ini konektornya ketai anjing susah banget koneknya itu gara-gara konektornya kendor cu jadi kalau misalkan lu ngalamin hal kayak gitu gue saranin lu benerin konektornya dulu aja ya lu periksa semua jalurnya nah kalau misalkan udah terdeteksi kayak gini ini sampe gue ganjel-ganjel tuh pake obeng bangsat saking konektor tololnya gitu ya jadi kalau misalkan udah terdeteksi kayak gini jadi test point hubungan pake pinset sambil colok kabel USB nanti akan terdeteksi sebagai qualcomm hsusb key downloader 9008 di device manager ya dan di key fill-nya juga akan muncul qualcomm hsusb key downloader 9008 oke selanjutnya setelah terdeteksi seperti ini kalian baca Alquran dari awal sampe akhir dan malam ini harus selesai bagi kalian yang non muslim kalian wajib masuk muslim dulu biar proses flashnya alhamdulillah gitu oke let's begin bismillahirrahmanirrahim dan eh nggak, nggak perlu bercanda anjing cukup baca bismillahirrahmanirrahim aja biar Alhamdulillah gitu oke disini kita klik tombol download bismillahirrahmanirrahim klik tombol download oke jingan disini proses flash Vivo Y53 Qualcomm menggunakan key fill sedang berlangsung dan akan jalan secara otomatis selanjutnya kalian tinggal tunggu aja proses flashnya juga nggak terlalu lama paling 5 menit sampe 15 tahun so kalian mati suri dulu kalau misalkan proses flashnya udah selesai supaya kalian bisa hidup lagi ini akan gue percepat oke jingan disini proses flashnya udah setengah perjalanan dan hampir selesai kalian tunggu aja seperti yang kalian tau semua tutorial semua file di efilikasel.com itu udah pasti work karena gue uji coba sebelum gue publish ya dan keunggulan efilikasel ya kayak gitu udah pasti work terus video di efilikasel juga video paling family friendly cocok banget ditonton bareng keluarga bareng nenek lu kakek lu ngong lu nenek buyut lu yang nggak meninggal atau cucu lu yang belum lahir lu ajak tonton bareng karena video gue ini family friendly banget oke disini proses flashnya udah hampir selesai dan kalau misalkan proses flashnya udah selesai muncul download sukses atau sukses fully di bagian key fill di bawah dan kalian bisa pasang ulang soket baterainya pasang-pasang soket baterainya pasang semua soket baterainya dan nyalakan seperti biasa ya nah disini udah sukses kalau misalkan udah sukses muncul download sukses dan tombol downloadnya jadi bisa di klik kayak gini ya oke setelah download sukses kayak gini kita lepas aja kabel USB dan kita pasang ulang soket baterai atau semua soketnya kita pasang ulang dan nyalakan seperti biasa dengan menekan tombol power ya kalau misalkan kalau perlu sambil di charger juga gak apa-apa sambil di charger lalu sambil dinyalain ya gitu ya jadi kita tekan tombol power nah oke sekian tutorial cara flash vivo Y53 dari gue Filih Kacel kalau masih ada yang bingung atau kesulitan kalian bisa komentar di bawah jangan lupa like share bacot bangsat ya 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 ya